Pemirsa dua warga Kejamatan Sukamakmur ke Kabupaten Bogor menjadi korban keganasan dari babi hutan. Pasalnya, kedua warga desa Sukamakmur tersebut diserang oleh babi hutan hingga mengalami luka. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait peristiwa ini, pemirsa, kita telah terhubung bersama Rekan Ambar, wartawan Tribun Bogor yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Ambar, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya baik, terima kasih Rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, dua orang warga Desa Sukamakmur, Kejamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor diseruduk oleh seekor babi hutan. Nah Kapolsek Sukamakmur, Ibtu Supratman mengaparkan kedua korban yang diseruduk oleh babi hutan tersebut, yaitu bernama Deddy berusia 35 tahun dan Baden 30 tahun. Nah keduanya mengalami luka sopek pada bagian tubuhnya. Kejadian itu bermula saat Deddy sedang membetulkan saluran air di kampung pengumpukan Desa Sukamakmur. Tiba-tiba babi hutan tersebut langsung menyeruduk badannya, sehingga mengakibatkan luka robek sepanjang 10 cm di bagian pinggang sebelah kiri. Kemudian babi hutan tersebut lari ke arah kampung Kisurian dan menyeruduk korban kedua, yaitu Baden, yang mengakibatkan Baden mengalami luka robek sepanjang 5 cm di bagian lutut sebelah kanan. Nah dengan cepat, pihak kepolisian dari Sukamakmur bersama warga memburu babi hutan tersebut. Akhirnya babi hutan tersebut berhasil dilumpuhkan sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian parat. Nah dan pun untuk dua korban luka tersebut dilarikan ke Pusiasi Sukamakmur guna menjalani pengobatan. Begitu rekan di sini yang dapat kami laporkan dari Kekupaten Bogor. Terima kasih. Terima kasih rekan Ammar Wartawan Tribun Bogor atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali.